Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan berbagi step by step Dan mengolah secara melakukan ataupun pasang iklan di GoBeast untuk GoFood Oke disini untuk teman-teman yang mungkin kalian ingin memperbanyak Dari hasil penjualan ataupun mempromosikan dari produk makanan yang ingin kalian jualkan Dari fitur GoBeast melalui fitur GoFood yang tersedia pada aplikasi Gojek Untuk salah satu yang dapat kalian gunakan selain dari mengikuti promo Kalian dapat menggunakan iklan yang bisa kita pasang dari aplikasi GoBeast Untuk fitur GoFood pada aplikasi Gojek yang kita miliki Nah untuk caranya seperti ini Jadi sebelumnya sudah saya coba dan itu memang cukup menarik ya Beberapa pengguna ataupun pembeli lebih banyak datang dan membeli pasanan di toko peta Namun beberapa hal juga yang perlu kalian ketahui Untuk fitur itu kalian akan didapati potongan lebih banyak ya Dan itu memang pengalaman yang saya lakukan juga Dan kita akan bahas nanti untuk beberapa potongan dan mungkin maksimum Ataupun potongan dari per satu kali penjualan, hasil dari penjualan, makanan, hasil promo dari iklan Yang sudah kita pasang melalui aplikasi GoBeast Oke untuk cara memasang iklannya seperti ini silahkan kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi GoBeast Lalu di halaman ini pilih ke bagian menu promo di pojok kanan bawah Oke di halaman ini di paling bawah ya kalian bisa lihat ada di bagian menu buat promo anda sendiri Iklan di GoFood dan diskon Oke disini untuk kalian yang mungkin ingin melakukan ataupun memasang iklan Tinggal pilih di bagian menu iklan kita akan nanti beritahu untuk ketentuan periklanan Dari mengiklankan produk makan yang kita miliki Mungkin aplikasi GoBeast ini di fitur GoFood Kalian klik saja di bagian menu iklan Iklan GoFood Nah disini iklan GoFood Jangkau lebih banyak pelanggan tampil di berbagai halaman GoFood Biaya per klik hanya bayar saat iklan di klik Nah ini memang salah satu fasilitas yang mungkin lebih hemat menurut saya Jadi kalian akan digunakan komisi ataupun pembayaran Jika ada pembeli ataupun pengguna dari GoFood Mereka mengklik toko kalian namun untuk klik tersebut dari hasil sponsor Nah kurang lebih nanti akan terlihat tampilan seperti ini untuk penjual ya Untuk pembeli maksud saya Bagi pembeli yang mereka mencari makanan ataupun sesuai dari jenis produk makanan yang kalian beli Lalu pembeli melihat informasi toko kalian dan terlihat menu sponsor seperti ini Kalian akan digunakan biaya per klik dari hanya bayar saat iklan di klik Dan ini memang akumulasi yang terhitung ya Walaupun hanya di klik namun kalian tidak melayani Ataupun pembeli tidak jadi beli di toko kalian Kalian akan tetap digunakan biaya yang harus kalian bayar kepada GoFood Dan nanti akan langsung dipotong juga dari GoFood ini ya Dari saldonya Jadi kalian tidak perlu melakukan bayar secara transor Ataupun bayar secara tunai ataupun mengisi saldo Nah untuk ketentuan ini kalian akan langsung dipotong dari hasil penjualannya Langsung dari fitur ataupun aplikasi GoFood seperti biasa Dan itu berlaku untuk kalian yang mungkin sudah mengetahui Untuk metode cara menerima uang Ataupun cara menerima hasil penjualan dari aplikasi GoFood Untuk video itu nanti akan saya jelaskan ya Buat kalian yang mungkin sekarang belum pernah melayani pembeli Ataupun kalian belum pernah menerima uang transor dari GoFood ini Di next video saya akan jelaskan namun disini kita akan jelaskan terlebih dahulu Untuk cara memasang iklan ataupun membuat iklan untuk GoFood di aplikasi GoFood Oke disini tinggal kalian pilih scroll ke bawah Dan ini ada ya banyak sekali informasi dan notifikasinya Ini tampilan iklan anda dan ini sponsor nanti tulisannya Estimasi pencapaian iklan disini pesanan 15% Kujuan profil 20% ini rata-rata ya Namun tidak dapat dipastikan bahwa pembeli akan membeli ya Ini hanya akumulasi pesanan rata-rata peningkatan dan kunjungan profil saja Tidak dapat dipastikan apakah pembeli akan membeli atau tidak Itu tidak dapat dipastikan terkantung dari pembeli Dan foto yang kalian tampilkan juga ya Menarik ataupun tidaknya memikat ataupun tidaknya Itu terkantung dari si pembeli Lalu disini pilih langsung ke bagian menu ikut iklan GoFood Di bawah disini klik iklan Nah disini ada satu pengaturan kapan anda ingin mulai iklan Iklan tidak akan tayang jika resto tutup Kemudian disini dari 6 Januari sampai tanggal 12 Januari Nah disini kalian bisa ubah ya Boleh diubah untuk jangkanya Satu minggu ataupun berapa hari Kita akan coba yang 3 hari saja 6, 7, 8 Oke 2 hari ya 7, 8 Karena ini akan ditampilkannya dari esok hari Bukan besok namun di esokan harinya di jam 6 ya Oke tepat besok di jam 6 tepat sekali Kita akan langsung pilih di bagian disini Anggaran harian Anggaran harian disini Biaya per klik Seperti tadi untuk komisi Ataupun pembayaran yang perlu kita bayarkan Ke pihak GOBISnya Dikenakan per kliknya Rp1440 Nah kita akan coba Perbanyak ya disini Untuk anggaran hariannya Kita akan coba Anggaran harian Pilih Rp46.000 Dan disini ada informasi juga Anggaran hariannya boleh dikurangin ya Nah totalnya disini ada Anggaran kalian pilih Rp144.000 Ataupun boleh minimum Jadi ini anggaran harian Adalah pembayaran yang perlu kalian keluarkan Ini untuk berhariannya saja Namun tidak dibungkiri Ini tidak sampai batas anggaran harian Rp144.000 ya Kadang-kadang pada 1 hari Kalian tidak mencapai klik dengan akumulasi tertentu Jadi pembayaran kalian Tidak sampai Rp144.000 Bahkan berkurang ya Tergantung dari biaya klik Yang di klik oleh si pembeli Jadi untuk pembayaran ini Ataupun biaya per iklan ini Dihitung jika pembeli ada yang mengeklik Toko ataupun produk kalian Dengan fitur sponsor Yang dijadakan oleh Gobeach ini Kemudian disini ada jumlah tayangan Estimasi hasil Jumlah tayangan Rp840.000 Sampai Rp144.000 Dan kunjungan profilnya Rp50.000 Sampai Rp84.000 Kita akan bahas disini Jumlah tayangan adalah menu Yang ditampilkan di halaman pencairan pengunjung Ataupun si pembeli Dan yang menggunakan dari fasilitas Gobeach Dan kunjungan profil ini adalah Orang-orang yang mengeklik dari akun kalian Ataupun toko kalian Dan ini bisa kita ambil kesimpulan Bahwa dari jumlah tayangan Rp840.000 sampai Rp144.000 Ini tidak semuanya melihat toko kalian Namun hanya yang mengunjungi kurang lebih Ada Rp50.000 sampai Rp84.000 Nah ini cukup berbanding ya Jadi pengunjungnya banyak sekali Namun yang mengunjunginya hanya beberapa saja Dan ini adalah akumulasi saja Dan pesanan kita akan mendapatkan kurang lebih Rp8.000 sampai Rp14.000 Nah pengalaman saya tidak sampai ya Bahkan Rp5.000 pun tidak sampai Kurang lebih saya mendapatkan Rp2.000 untuk penambahan Dengan akumulasi harian Rp40.000 Kalian dibawa disini Estimasi total biaya 3 hari Totalnya ada Rp134.000 Ini untuk akumulasi saja ya Jadi ini nanti anggaran harian Rp40.000 dikali 3 ya Karena disini saya menggunakan 3 hari Di tanggal 6 sampai tanggal 8 6, 7, 8 Oke 3 hari dikali 3 seperti biasa Pastikan kalau menggunakan anggaran harian Yang dipilih secara opsional dan benar Sesuai dari budget Ataupun mungkin kapasitas keuangan masing-masing ya Seharap jika kalian ingin Ataupun membuat COVID-19 lebih maju Tinggal kalian gunakan anggaran harian Rp144.000 Karena ini mencapai akumulasi Jumlah tayangan yang lebih banyak Dan pesanan yang lebih banyak juga Dan ini adalah salah satu Layanan yang dapat kalian gunakan juga Untuk mempromosikan toko kalian Supaya banyak yang mengenalnya Selanjutnya disini tinggal pilih lanjut ke konfirmasi di bawah Nah disini sudah Tinggal klik konfirmasi kembali Total estimasi biayanya 3 hari Tinggal klik konfirmasi ya Oke disini kita akan coba screenshot Nah disini sudah seseret Oke kita akan screenshot kembali Untuk syarat dan layanannya Nah disini tinggal klik konfirmasi di bawah Dan ini perhatikan ya Ada radius jangkau Radius jangkau ini kurang lebih dari si pembeli Kurang lebih dari jaraknya 4 km dari outlet Jadwal tayang 6 Januari sampai 8 Januari Nah disini saya angkap kalau sudah paham Dan di cek saja disini ya Di bagian akumulasi rincian Koleh ke konfirmasi di bawah Ya disini iklan sudah tampil Nah kita akan silang Nah iklan GoFood disini sudah tampil Terjadwal akan muncul besok ya Dan di bawah ada riwayat penggunaan periklanan saya Bayi per kliknya ini 960 Di subsidi gojek 20% ya Dari cabang partilis pasiennya Dibuat oleh sendiri Maksimal klik perharinya 10 Ini tidak sampai 10 ya Langkah masih sebelumnya Dan ini kita akan coba kembali Berapa banyak klik ataupun pengunjung Dan pesanan yang saya dapatkan Dengan akumulasi total Biaya yang saya keluarkan dari iklan Pada aplikasi GoBiz Dan berikutnya untuk cara memasang iklan di GoBiz Ataupun cara menggunakan periklanan Ataupun iklan produk makanan Pada aplikasi GoBiz di GoFood Atau kalau mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya berofat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.